Intro Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi, Lantamal 13 Tarakan menggelar vaksinasi bagi masyarakat pesisir di wilayah transmigrasi di desa Tanjung Buka, kecamatan Tanjung Palas Tengah. Lantamal 13 Tarakan bekerja sama dengan KKP kelas 2 Tarakan, mendatangi langsung warga yang berdomisili di satuan permukiman atau SP yang belum mendapatkan vaksin. Sebanyak 200 orang warga di 5 satuan permukiman mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama dan kedua. Selain karena lokasinya yang jauh dari pusat kota, desa Tanjung Buka, kecamatan Tanjung Palas Tengah juga dikelilingi sungai, sehingga petugas pun harus menggunakan transportasi sungai agar bisa menjangkau wilayah ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan vaksinasi dapat membentuk herd immunity, sehingga dapat segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Memang itu merupakan satu tugas kita, sehingga kita wajib membantu memberi kemahiran khususnya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi yang bisa disampaikan oleh Bapak Camat, bahwa daerah sini, daerah Camat Tengah yang telah dikelilingi oleh Bapak Perairan. Jadi kita berangkat ke sini, dan saya melihat memang kita harus datang ke lokasi ini. Kita harus berhubung-hubung ke lokasi ini. Dengan bervaksinasinya masyarakat SP6, SP7, dan semuanya ini, kita berharap wilayah masyarakat ini semuanya sehat dan bisa dalam program percepatan penghubungan rantai COVID-19. Vaksin yang kita bawa ini adalah berasal dari kantor kesihatan belakang. Kedatangan Lantamal 13 Tarakan melaksanakan vaksinasi disambut antusias oleh warga setempat, pasalnya mereka sangat terbantu dan lebih mudah untuk mendapatkan vaksin. Warga di Satuan Pemukiman ini umumnya adalah bekerja sebagai nelayan dan petani. Untuk SP6D ini, yang akan dipaksin itu untuk tahap pertama, 68 orang. Kalau untuk vaksin tahap dua, itu sekitar 37 orang. Yang berKTP, SP6D. Jadi persoalan, ini kan daerahnya dikelilingi oleh perairan. Jadi memang agak sulit, karena di sini daerah trans dan wilayahnya dikelilingi oleh perairan. Jadi masyarakat ini agak terisolir untuk pelaksanaan vaksin. Jadi untuk itu, kami yang bersama pemerintah di Kamatan Tanjung Palastana mengucapkan kepada tim PRP dan Tata Baut yang berkenan untuk memaksin warga kami yang ada di SP6D ini. SP7, SP2, SP8, SP9, SP10 dan selanjutnya. Sampai saat ini, apabila dilaksanakan oleh TNAL ini, insya Allah semuanya sudah terjangkau. Hari ini selesai kita vaksin. Karena untuk Tanjung Muka sendiri, SP6D ini memang ada sebagian. Hari ini akan kita selesaikan dari TNAL untuk memaksanakan vaksin pertama. Begitu juga SP7, SP8, SP9, SP10 dan SP2 salang ketor yang belum vaksin. Tahap pertama akan dilaksanakan juga. Karena terakh Tanyung Muka ini kan tadi berpulau-pulau. Jadi untuk transportasi ke kota ini agak jauh. Karena mengandalkan transportasinya kan melalui sungai saja. Nah oleh sebab itu harus memang jemput bola gitu. Sepertinya diaksanakan oleh TNAL ini jemput bola di lokasi.